KOMEDIAN DAUS MINI DITANGKAP POLISI Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Pihak kepolisian mencegat mobil Toyota Fortuner di kawasan akses UI Depok karena kedapatan memakai rotator dan sirene. Tak disangka-sangka, mobil penuh aksesoris polisi tersebut milik DAUS MINI. Kejadian penangkapan mobil Toyota Fortuner DAUS MINI terjadi pada Kamis tanggal 10 Maret pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, tim patroli perintis presisi Polres Depok sedang melakukan patroli rutin malam di daerah Margonda Raya. Mendadak, mobil milik DAUS MINI melaju kencang, dengan menyalip polisi dan meminta prioritas di jalan dengan menyalakan sirene. Seperti biasa tim perintis presisi melaksanakan patroli malam. Saat melintas di jalan Raya Margonda, kami disalip oleh kendaraan roda 4 yang menggunakan lampu strobo, rotator, dan sekali membunyikan sirene. Ucap anggota tim perintis presisi Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati, waktu dihubungi wartawan, Kamis tanggal 10 Maret dikutip dari Detikkom. Petugas patroli awalnya mengira, bahwa mobil itu ialah mobil milik pejabat. Tetapi, pelat yang tertera dalam mobil itu nyatanya berwarna hitam. Kita pikir mobil pejabat atau pimpinan, eh ternyata setelah lewat pelatnya hitam. Lalu kami lakukan pengejaran dan berhentikan di bawah flyover UI, Universitas Indonesia, lanjut Briptu Lungit Jati. Di periksa lebih jauh, pihak kepolisian menemukan, bahwa pelat yang tertera dalam mobil milik Daus Mini itu juga bodong. Menurut sang pengemudi, pelat bodong itu digunakan karena pelat asli mobil pajaknya mati selama 2 tahun. Saat pengamanan, Daus Mini berada dalam mobil, sampai akhirnya ia dan sang sopir dibawa ke pos lantas, guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.